Terima kasih telah menonton! 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 Dalam Endok adik! Sebenarnya terima kasih telah menonton! apa lagi sih Han apalagi yang kamu mau jelas yang jelas-jelas kamu bareng sama pano iya yang kamu berangkat bareng sama pano tapi dimasih dulu apalagi sih Han aku kira kamu tetuluh ternyata gaya datin aku gitu ngerti kamu Han selama ini aku selalu ngakas sama kamu aku masih kurang, bener yang bunda kamu bilang itu kamu egois dan kamu pikir itu cuma jadi kamu sendiri kamu gak bisa hargai orang yang ada di sisa kamu nanti Cukup Han, gak usah bawa-bawa bunda ini urusan kita, mana ada temen yang berfianat katanya yang gak suka pano, tapi nyatanya apa Han? ya makanya dengan penyelesaian aku dulu biarin aku ngomong-ngomongin aja ya aku tadi gak sengaja gak temuk pano di jalan dan kalau gak temuk pano aku bakal telat masuk jangan bayar, jangan telat aku gak punya uang buat bayarnya jangan kan buat bayar, uang jajan aku aja pas panan kamu mikir gak seperti itu? ketika kan, ya kamu pikirin itu cuma gimana caranya dapat perhatian dari orang-orang dan yang kamu baguskan itu yang ada di otak kamu ya Cukup Han, aku lagi gak baik-baik saja aku lagi gimana ya bunda jadi pikiran aku lagi gak jernih nampian aku ya tuh, dengan kamu yang ngomong-ngomongin itu keliatan banget gak mau ngalangnya bisa-bisanya kamu masih mengalami ngalang-ngalang wali ya siap, buis anak-anak gue udah makan oh, bagaimana banget buis makan lah doangnya bagi bentuk orang waduh, gak bahaya kan? walaupun ada kenalakan kita harus tetap sorry anjing anjing apaan sih? apaan sih lu begitu? ntar dijadohan lu? nepatin, aku gak terima ya bagian siapa yang dirijin lu? bagian siapa yang dirijin lu? bagian siapa sih yang dirijin lu? tunggu! aku belum selesai ngomong nanti aku mau nanya kamu sama Fano hubungan apa? iya si monyet emang kalo semua cewek yang dirijin Fano harusnya ditau lu emang Fano siapa lu? tinggal bilang aja gak susahnya sih kalo gak ada juga yaudah gak apa-apa lagi ya kalo gue deket sama Fano ada apa-apa sama Fano emang tuh gak jadusan elok makanya gue yang meneru jangan mau diingertiin terus satu-satunya bikin balik inget, temenmu juga ada capeknya dia juga pengenian sendiri gak selalu tentang lu inget, semua bangsa ih hana lebay banget masalah gitu aja gak diangkat-angkat biar susah gitu empat ya wajar dong aku marah dia kan terus aku lagian juga dia nya kenapa bilang kayak gitu aku marah ya ini juga bunda mana? buru-buru bawa makanan gak cetek aja alhamdulillah bunda gimapain? lah tungen banget bunda udah pulang biasanya kalo udah kerja gak inget waktu ya Allah bunda belah-belahin aku pulang lebih awal kamu gak seneng bunda pulang lebih awal gak usah ngurusin aku lagi bun urusin aja pekerjaan bunda sendiri gak gitu kok kamu mau gitu sih? kan aku main hape terus sih? tunggu men gak belajar langsung ajak intinya bun gak usah basa-basi gini bunda udah daftarin kamu olimpiade gimana? kamu mau kan banggain bunda? udah bisa ketebak sih bunda bakal ngomong gitu sekali aja bun bilang dulu sama aku kalo ada apa-apa tuh minta persetujuan aku dulu jangan langsung daftarin aja gak gitu bunda tuh mau yang terbaik buat kamu biar kamu tuh gak jadi kayak bunda ketika ditinggalin ayah gak bisa apa-apa itu terus yang bunda omongin emang bunda kira aku gak ada beban buat belajar setiap keputusan apapun aku gak bisa ngasih pendapat mungkin aku di mata bunda itu sebagai boneka yang bisa dimanfaatin buat mamer-mamerin gak gitu maksud bunda enggak maksud bunda itu biar kamu tuh mandiri lalu nanti tuh masa depan kamu tuh terjamin gitu bunda salah bukan mandiri yang omongin dapatkan tapi ambisius yang buat yang terbaik tuh tanpa memikirkan perasaan temen-temen aku bun asal bunda tau sifat ambisius naomi kehilangan semuanya bun naomi kehilangan hana naomi gak punya temen lagi bun lepasin 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 cukup ya naomi udah cukup bunda minta maaf ya bunda janji gak akan maksa-maksa kamu lagi naomi bakal maafin bunda asalkan bunda gak sibuk lagi kayak dulu bunda bakal fokus lagi sama naomi perhatian sama naomi bunda boleh kerja asalkan pulang kurang dari jam 5 oke bun ya oke bunda janji gak akan pulang lagi dari jam 5 by the way katanya kamu berantem gak sama hana? iya tadi aku ngarahin sama hana emang ada masalah apa? ya biasa lah bun anak muda yaudah besok minta maaf ya maafkan ya sama hana iya bun yaudah kamu tidur ya besok sekolah bunda keluar dulu ya iya bun good night ya bun selamat pagi bunda pagi udah siap? udah aku harap ini selamanya bukan awalan aja janji bunda yaudah ini bunda udah siapin menghubung kamu sekarang pulang sekolah ya makasih bunda oke nana pamit dulu ya iya assalamualaikum salam ayo anak masuk masuk sini sini anak aku minta maaf atas kejadian kemarin jujur bener-bener aku salah banget sama kamu minta maaf banget ya kejadian apa bukannya kamu ngerasa gak salah ya kan kamu bener terus jangan gitu dong hana aku beneran minta maaf loh iya iya udah aku maafin tapi kamu jangan kayak kemarin lagi ya aku gak suka aku janji aku bakal berubah gak kayak dulu lagi pasti ya kita selamanya ya iya selamanya terimakasih karena sudah mau belajar dan terus berkembang dengan baik kamu keren udah bisa menerima semua hal yang terjadi sampai saat ini aku yang sekarang lebih bisa mengerti dan menyikapi semua hal dengan baik terimakasih ya untuk pembelajaran 2 tahun lepas kamu harus tahu kalau 2 tahun ke depan kamu bahagia bahkan sangat bahagia untuk bunda dan hana aku juga berterimakasih kepada kalian terimakasih karena selalu ada untukku terimakasih karena sudah mau menerimaku dengan lapang dan tidak meninggalkanku aduh takut manis udah dulu ya pokoknya aku sayang bunda dan hana love you habits tahu bahagia tu muda namun aku 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton